Intro Halo teman-teman, ya masih bersama saya Roma Ulu Edukasi dalam program belajar itu menyenangkan Saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih Dan yang belum jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe Supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan Terima kasih, langsung saja Hai teman-teman, Roma Ulu Edukasi kembali menghadirkan Request dari penggemar setia Ya, yaitu Sil Silah Marga Sihombing dan Tarombo Opu Juara Babiat Ya teman, Sihombing merupakan anak kedua dari Sireja Sumba Dan Simamora adalah anak pertama Nama dari anak-anak Sihombing yang menjadi Submarga Baru yakni Marga Silaban, Marga Lumbantoruan, Marga Nababan, dan Marga Hutasoid Dari keempat anak dari keturunan Sihombing yang menyandang atau sering menggunakan Marga Sihombing adalah Anak yang kedua, yaitu Lumbantoruan atau biasa disebut Sihombing Lumbantoruan Ya teman, Marga Sihombing Lumbantoruan merupakan salah satu Marga dari suku Batak Diwarisi oleh semua yang bermarga Lumbantoruan Baik laki-laki maupun wanita dari garis keturunan Bapak secara turun-temurun Ya, Lumbantoruan yang pertama bergelar Borsa Sirumonggur Merupakan anak kedua dari Sihombing yang mempunyai empat orang anak laki-laki Dengan urutan sebagai berikut Yang pertama, Silaban gelar Borsa Junjungan Yang kedua, Lumbantoruan gelar Borsa Sirumonggur Yang ketiga, Nababan gelar Borsa Mangatasi Yang keempat, Hutasoid gelar Borsa Bimbinan Ya, Marga yang diwarisi keturunan masing-masing adalah Silaban, Lumbantoruan, Nababan, dan Hutasoid Kempat gelar tersebut sering dipakai sebagai nama perkumpulan Marga Oleh keturunan yang bersangkutan di perantauan Atau sebagai nama nenek moyang dari Marga yang bersangkutan Misalnya teman, Marga Lumbantorueng Poparan atau keturunannya dari Borsa Sirumonggur Nah teman, daerah permukiman keturunan Sihombing adalah Siborong-Borong atau Tapanuli Utara, Lintong di Huta Atau Humbang Hasudutan, Sidi Kalang, Toba Muara Kemudian banyak yang merantau ke daerah-daerah di Indonesia lainnya Serta banyak juga yang ke luar negeri Mayoritas orang yang bermarga Lumbantoruan memakai marga Sihombing teman Sedangkan yang bermarga Silaban, Nababan, dan Hutasoid Hanya sedikit yang memakai marga Sihombing Nah teman, mengingat keturunan dari masing-masing marga telah banyak jumlahnya Maka sejak puluhan tahun yang lalu telah disepakati oleh keturunan dari empat bersaudara Silaban, Lumbantoruan, Nababan, dan Hutasoid untuk boleh saling mengawini Ya artinya lelaki dari masing-masing marga ini boleh mengawini perempuan marga lainnya Dari kelompok empat marga yang bersaudara tersebut Persetujuan nikah tersebut di dalam upacara Tastas Bombong Tahu tidak teman, marga Sihombing bermukim di Pulau Samosir Mungkin untuk memperoleh ruang hidup yang lebih baru dan lebih baik Sihombing bersama keempat anaknya Silaban, Lumbantoruan, Nababan, dan Hutasoid Pindah ke Tipang, seberang Danau Toba Ya, Tipang terletak di pantai selatan Danau Toba Pada tanah pesisir yang sempit Dikelilingi perbukitan yang cukup tinggi di sebelah selatan Tidak jauh dari Bakara Yaitu tempat pemukiman Raja Sisi Ngamang Raja Nah, keluarga Sihombing beserta anak-anaknya cepat berlipat ganda di Tipang loh teman Hal yang membuat lahan persawahan dan pertanian yang terasa kurang Oleh sebab itu teman Sebagian keturunan Sihombing bermigrasi atau pindah ke dataran tinggi Atau disebut juga Humbang Ya, semula keturunan Lumbantoruan Menderikan kampung dekat Lintong Nihuta, Sipagabu Dari Sipagabu inilah secara bertahap keturunan Lumbantoruan berpencar di daerah Humbang Yaitu Lintong Nihuta dan sekitarnya, Bahal Batu dan sekitarnya, Sibaragas dan sekitarnya, Sipultak dan sekitarnya, Butar dan sekitarnya Di tiga daerah pertama, bermukim keturunan Huta Gurgur Lumbantoruan Anak Sulung Lumbantoruan Di butar dan sekitarnya, bermukim keturunan Toga Hariara Lumbantoruan Anak kedua atau Bungsu dari Lumbantoruan Di keempat daerah tersebut, Marga Lumbantoruan merupakan mayoritas ketimbang marga-marga yang lainnya Ya, selain di empat daerah itu, keturunan Lumbantoruan juga berbaur dengan silaban, nababan, dan lain-lain Huta Soit di luar Humbang, persisnya di sekitar pahai yang berbatasan dengan Angkola Ditipang sendiri teman, sampai sekarang masih tinggal bermukim sekelompok Lumbantoruan Keturunan Membir Jala, dalam hal ini Pareme dan Nasora Sabat Perlu juga diketahui teman, tempat pemukiman ketiga marga keturunan Sihombing Yaitu Silaban, Nababan, dan Huta Soit di Humbang Yang pertama, Silaban, di Silaban Rura, Butar Yang kedua, Nababan, di Gasaribu, Lumban Lumban Tonga-Tonga Paniareng, Siparyama, dan Lumban Motung dan sekitarnya Yang ketiga, Huta Soit di Siborong-Borong Butar, Lintongnihuta, dan sekitarnya Nah teman, untuk berabad-abad, persawahan dan pertanian di tempat pemukiman Lumbantoruan masih terasa cukup Akan tetapi, seiring dengan percepatan pertumbuhan keturunan Lumbantoruan yang cepat berlipat ganda Persawahan dan pertanian pun semakin terbatas Sejak itulah teman, keluarga-keluarga Lumbantoruan bermigrasi ke tempat lain Ya teman, pada masa Perang Kemerdekaan Perpindahan keluarga-keluarga Lumbantoruan makin meningkat ke daerah Sumatera Timur Secara bertahap, sehingga sekarang teman, keluarga-keluarga Lumbantoruan atau terlebih generasi mudanya Banyak yang pindah ke tempat lain, tersebar hingga ke kota-kota besar dan pulau-pulau lainnya Akibatnya teman, sekarang banyak kampung di Humbang, daerah asal Lumbantoruan Mayoritas penduduknya adalah orang-orang yang sudah tua Ya, banyak para pemuda meninggalkan kampung halamannya Untuk sekolah atau untuk memperoleh ilmu yang lebih baik lagi Nah, di Jakarta nih teman ya, mereka mempunyai persadaan atau perkumpulan Yang diberi nama Persadaan Borsa Sirumonggur Sihombing Lumbantoruan Dohotboru Dan Bere Sejabotabek Dep dan sekitarnya Ya, berikut Tarombo Poparen Ompu Juara Babiat Toga Sihombing Borsa Junjungan atau Silaban Borsa Sirumonggur atau Lumbantoruan Borsa Mangkatasi atau Nababan Borsa Bimbinan atau Huta Soin Borsa Rumonggur atau Lumbantoruan Huta Gurgur, Hariara Huta Gurgur Tuan Hinalang, Raung Nabolon Tuan Hinalang, Datu Parulas Diat Sosonggulon, Datu Marulak Datu Marulak Opu Mangarandang Opu Mangarandang Opu Guru Sininta Atau Opu Wuta Hotang Opu Guru Tinahi Opu Guru Tinatia Nah teman Nah teman Itu tadi adalah Sisilah Marga Sihombing Dan Tarombo Opu Juara Babiat Sekiranya ada kekurangan Atau kekeliruan Mohon dimaafkan ya teman Admin selalu berusaha Untuk memberikan yang terbaik Nah jika ada masukan Silahkan tinggalkan di kolom komentar Menjadi bijak Menjadi cermat itu penting Terima kasih teman Terima kasih telah menonton